Lima polisi di Jember, Jawa Timur diduga dikeroyok rombongan konvoy perguruan silat pada Senin Dinihari. Satu orang polisi babak belur hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Dan inilah detik-detik rombongan perguruan silat setelah mengeroyok lima orang polisi di Jalan Hayamuru, Kecamatan Kaliwatas, Jember, Jawa Timur. Pengeroyokan terjadi saat korban tengah mengatur arus lalu lintas, rombongan konvoy perguruan silat yang baru saja selesai acara tasyakuran. Saat ini para pelaku masih diburu polisi. Tidakpun yang terjadi pada malam tadi adalah anggota kami melakukan kegiatan pengaturan arus lalu lintas. Karena kelompok masa yang melakukan konvoy ini memblokade Jalan Simpang 3 Transmart. Lakukan penghalauan, blokade untuk menerintahkan tidak menutup jalan tetapi malah dilakukan penganyayaan.